calon istrinya pascal itu tidak lebih dari 7 orang artinya gini, saya temannya, temannya, temannya temannya, temannya itu kira-kira sampai berapa derajat ya itu kurang lebih, kalau nggak salah 7 atau 4 gitu ya, lupa saya itu nggak lebih dari itu hubungan kita antar hampir semua orang di dunia termasuk dengan Barack Obama termasuk dengan dengan Trump Jokowi misalkan temannya, temannya, atau orang yang kita kenal yang kita kenal lagi, kita kenal lagi itu bakal nyampe, jadi itu salah satu contoh fenomena sosial terus juga antar hubungan ya memodelkan tentang apa ya kalau misalkan temannya paskali itu dia lagi diet nah, bisa jadi pengaruh dietnya temannya paskali itu secara tidak langsung itu akan mempengaruhi ini dietnya si C2 Rani ya C2 nah itu kan kayak nggak ini ya berjauhan ya tapi sebenarnya karena paskali itu kenal Rani terus temannya paskali itu punya dia punya teman yang Rani itu nggak kenal itu bisa saling berpengaruh itu contoh fenomena misalkan ada fenomena sosial seperti itu atau model untuk penyebaran COVID-19 itu juga ada modelnya dan sebenarnya permodelan sosial yang terkait dengan hubungan itu konektif itu itu berawal atau ditemukan oleh bukan ditemukan ya diteliti oleh satu dokter di bidang epidemiologi dan satu profesor di bidang sosial yang kerjasama dimenaliki tentang penyakit justru aplikasinya di bidang sosial juga nah jadi model itu seperti itu kestasi dari alam ya nah di state model itu selalu merefer kepada model yang dinamis jadi kalau misalkan steady state yang kalian pelajari selama ini itu modelnya itu nggak dinamis karena tetap ya nah yang akan kita pelajari itu modelnya itu unsteady state kenapa sih unsteady state karena misalkan gini misalkan satu pabrik ya udah berjalan berjalan secara kontinu ya steady ya terus tiba-tiba ada pengotor nah itu udah jadi unsteady tiba-tiba flow rate-nya yang misalkan 30 jadi 31 nah itu udah unsteady atau suhu yang misalkan 80 derajat celsius jadi 70 itu unsteady jadi misalkan gini 70 terus turun jadi 65 terus naik lagi 70 nah itu 65-nya itu udah unsteady dari 70 ke 65 65 ke 70 itu udah unsteady tapi secara overall memang pabrik itu berjalan secara steady state dan dalam mengontrol itu adalah bagaimana supaya dari fenomena unsteady itu bisa dibawa ke steady atau dikontrol menjadi steady ya terus itu salah satu peran dalam kontrol misalkan tiba-tiba tekanannya naik nah kita turunkan tetapi ketika terjadi kenaikan tekanan dan penurunan tekanan itu udah unsteady nah mengapa model itu penting ya buat memasakkan produk misalnya enggak ya jadi model itu penting karena dia bisa meningkatkan apa ya men-improve memperkaya memperkaya pemahaman kita memperkaya pemahaman kita terkait dengan proses tersebut terus untuk melatih ya melatih orang orang yang di sana yang mengoperasikan gininya pabriknya terus men-develop mengembangkan strategi strategi kontrol untuk proses baru jadi kalau misalnya kita paham modelnya kita bisa mengembangkan desain kontrolnya untuk proses yang baru sekalipun dan mengoptimalkan kondisi proses yang setelah ada itu kira-kira manfaat manfaatnya dan pentingnya seperti itu jadi selain itu yang kedua manfaat yang kedua yang untuk melatih orang personen itu itu bisa jadi seperti ini kalau misalnya kita tahu modelnya itu seperti apa kita bisa buat programnya nah programnya kita buat kita bisa ngetraining ke operatornya kalau misalnya kamu naikkan suhunya misalkan oh bakalan seperti ini kalau kamu mau menurunkan gimana oh klik yang disini misalnya fangnya ditutup yang ini oh ya benar oh ternyata gagal kan gak bisa ya ketika kita mau training itu benar-benar dilakukan di pabriknya ya nanti bisa pecat nanti itu salah satu bagian pentingnya ini permodelan itu nah makanya sangat penting ya untuk teknik ini sendiri itu memahami ini software-software atau kalau bisa programmingnya bisa bekerjasama misalkan atau bisa programming membuat software-software training ini dibutuhkan juga nih untuk pabrik-pabrik atau gak hanya pabrik untuk pelatihan-pelatihan misalkan di tech-in sendiri ya jadi kalian kalau misalkan udah ada software-nya nih misalkan tentang semen bisa pakai sendiri nih kalau di kertas itu ada software-nya jadi bisa dikontrol sendiri input-nya berapa output-nya berapa terus langsung keluar uangnya berapa apakah bangkrut apakah untung ya tergantung dari keahlian kalian dalam mengontrol dari proses tersebut mungkin nanti pdp-nya bisa di ini ya bisa di kan kalian bikin pabrik ya terus bisa dimanfaatkan disimulasikan dibuat programnya jadi pas-pas saya presentasi mungkin bakalan lebih ini lebih bagus tinggal ditunjukin saya set seperti ini set seperti ini keluarnya ini nah ini ada tiga tipe tiga tipe model ya pertama itu teoretical itu maksudnya diturun benar-benar diturunkan dari ini benar-benar diturunkan dari persamaan hukum konservasi masa hukum termodinamika benar-benar diturunkan dari itu yang kedua empirical model ini diturunkan dari apa namanya dari percobaan nah misalkan misalkan kapan number hubungan kapan number dengan lignin misalkan kapan number sama dengan konstanta dikalikan lignin misalkan konsentrasi lignin nah ini data itu didapatkan ya dari empiris dari rumus-rumus empiris dari persamaan bukan dari persamaan tetapi dari rumus-rumus di lab di lab hasil pendidikan dari lab bisa jadi antara satu bahan dengan bahan lainnya bakalan beda-beda atau bisa jadi apa namanya ya perbedaannya itu sangat signifikan bisa jadi yang ketiga itu semi empirical models ini penggabungan antara theoretical models dengan empirical model kalau di termo misalkan yang theoretical misalkan dengan yang ini dengan unifact atau uniquark misalkan terus yang empirical misalkan dari Lee Kessler ya kalau nggak salah ya model ini dari percobaan terus dibentuk oh kira-kira seperti ini persamaan itu nah ini kita langsung ke contoh ya jadi ini kalian udah di luar kepala nih kayaknya udah ini seharusnya saya yang diajari soalnya kan saya udah lama nggak kuliah ya jadi aduh jadi malu ini misalkan ada tangki ada input X1 W1 input yang aliran kedua X2 W2 terus menghasilkan produk X sama W X itu maksudnya konsentrasi W itu laju alir dalam kilogram per mol eh kilogram per jam misalkan nah hukum konservasi masanya apa yaitu akumulasi sama dengan input di kurang output ini adalah masa totalnya ya akumulasi sama dengan input di kurangi output akumulasinya sama dengan DM per DT ya sama dengan W1 yang masuk ditambah W2 di kurangi W input di kurangi output akumulasikan dia perubahan masa ya perubahan masa terhadap waktu nah masa itu kan sama dengan volume volume dikalikan dengan masa jenis nah jadi masa itu masa jenis DV Rho per DT sama dengan W1 plus W2 min W nah ini kita skip dulu nih taruh kalau masak didiamkan sejenak terus neraca masa komponennya karena ada konsentrasi X jadi X ini konsentrasi dari A nah sama komponen akumulasi A sama dengan input A dikurangi output A jadi masa A sama dengan eh akumulasi dari masa A di dalam tangki itu sama dengan yang masuk dikurangi yang keluar kalau misalkan sering belanja berarti yang keluarnya banyak ya jadi akumulasi tabungannya sedikit kalau misalkan sering dapat transferan terus belanjanya sedikit nah akumulasinya bisa banyak nih ada akumulasi dolar sama akumulasi rupiah jadi A akumulasi A sama dengan input A dikurangi output A nah akumulasi A DMA per DT sama dengan masa dari input A saya tulis MA1 tambah MA2 jadi masa di A di 2 dikurangi dengan M M itu masa A output terus kita tahu bahwa masa A di satu aliran itu kan masa A sama dengan konsentrasi dikalikan masa ini ya masa total ya misalkan persentase perempuan di satu kelas berarti eh masa perempuan di satu kelas berarti kan persentase perempuannya dikalikan jumlah masa totalnya nah ini sama juga MA1 sama dengan W1 kali X1 MA2 W2 kali X2 dikurangi WXDM nah ini DMA nah DMA berarti DM ya M itu masa total ya akumulasi total dikalikan X jadi kalau misalkan kita anggap ini terjadi pengadukan sempurna berarti konsentrasi yang ada di ujung ini dan di ujung ini serta di ujung ini itu dianggap sama kalau pencampuran yang sempurna tetapi kalau pencampuran yang sempurna berarti kan seharusnya konsentrasi di sini lebih banyak X1 nya ya kalau konsentrasi di sini lebih banyak X2 nya seperti itu kan tetapi ini di asumsikan pencampurannya terjadi sempurna nah ini salah satu keterbatasan ya keterbatasan dari model jadi semua model itu salah tetapi ada model yang ini berguna ya di semua model itu salah tetapi beberapa itu berguna salahnya kenapa ya karena ada asumsi tadi itu tapi kan berguna ya meskipun salah-salah tapi ada berguna ada gunanya ya ini meskipun jelek-jelek tetap ada gunanya juga nah yang penting sayang katanya oke ini kita kalikan terus M nya sendiri itu sama dengan V volume kalikan masa jenis di kalikan X nah seperti ini nah ini kita taruh dulu ya kita sekebut dulu jadi ada satu persamaan dua persamaan nah ini dinamakan model ya persamaan ini model dari pencampuran tangki pencampuran yang diturunkan dari konsertasi masa nah kalau misalkan steady yang ini tadi unsteady ya kalau misalkan steady akumulasinya kan 0 ya 0 jadi inputnya itu W W1 jadi maaf harusnya ada stripnya disini W1 plus W2 min W ini steady ya sebenarnya 0 masa komponennya juga akumulasinya 0 inputnya MA1 plus MA2 dan seterusnya terus MA sendiri itu sebenarnya W1 kalikan X1 seperti itu nah ini ya semua model itu salah tetapi berguna nah kuncinya mungkin kalian pengen nih pengen bener-bener apa bener-bener valid nih bener-bener pokoknya yang bener-bener ketelitanya itu 0,000 1 misalkan saking terobsesinya akhirnya semuanya dimasukin saya gak mau nih di X-nya dianggap sama nih dianggap pencampuran sempurna saya gak mau nih atau saya gak mau nih dianggap terisolasi atau saya gak mau nih dianggap gak ada radiasi meskipun suhunya cuma 30 derajat celcius ya kan suhunya berapa pun ada ini ya ada radiasinya ya saya gak mau nih harus ada persamaan radiasinya nih nah itu ya bener-bener ini bener-bener valid ya bener-bener bisa real ya mendekati bener-bener mendekati real ya tapi nambahin kerjaan ya nah kenapa karena akhirnya terlalu komplikatif jadi gak usah yang perfect lah yang yang penting cocok kayak gitu jadi gak terlalu muluk-muluk yang penting cocok ini kuncinya jadi jangan terlalu ini jangan terlalu excessively komplikatif bikin susah sendiri akhirnya kalau terlalu komplikatif tetapi jangan terlalu simple juga gitu kalau terlalu simple ini juga apa namanya gak sesuai misalkan ini X apa namanya misalkan yang ini ya nah misalkan ini yaudah deh saya asumsikan ini saya asumsikan X1 oh gini-gini-gini saya asumsikan M-nya M-nya sama dengan M misalkan nah ini kan supaya gak ada ini gak ada tiga variable misalkan disininya nah itu gak bisa juga kalau ternyata dia itu gak apa ya ada konsentrasinya atau saya asumsikan misalkan ininya volumenya itu gak berubah misalkan tetapi sebenarnya berubah sebenarnya berubah kalau ini ada perubahan ya kalau modelnya kira-kira seperti ini ya misalkan ya ini yang lebih banyak masuknya lebih banyak tapi tegurnya lebih sedikit kan ada perubahan volume nih tapi saya asumsikan biar gampang gak ada perubahan volume itu terlalu simpel atau ini CP CP-nya misalkan kan kalau gas itu CP-nya itu kan A plus DT plus CT kuadrat plus DT pangkat tiga ya CP eh ya CP sama dengan itu ya jadi kalau misalkan delta H itu sama dengan AT plus setengah BT kuadrat plus apa 2 per 3 ya seperti gas 3 BT pangkat tiga dan seterusnya tapi karena malas yaudah saya anggap A gitu sama dengan delta H CP-nya itu gak ada fungsi T nah ini juga keliru juga akhirnya tau gas gasnya padahal dia kan gasnya berubah ya volumenya ya dianggap volumenya konstan nah itu juga terlalu simple ini juga gak realistis akhirnya jadi yang sedang-sedang ya sedang-sedang aja jadi ini tahapan-tahapan yang bisa kalian ikuti langkah-langkah ya tapi gak perlu dihafal juga kalau kalian banyak bekerja nanti bukan ini bukan otaknya yang menghafal tetapi tangannya menghafal jadi gak usah mikir langsung terus oh udah selesai ya nah ini gak perlu dihafal tapi kurang lebih tahap-tahapnya seperti ini pertama apa yang tujuan dari permodela itu apa and use-nya itu apa tujuannya apa mau digunakan buat apa model ini nah terus tentukan level detailnya dan akurasinya itu seperti apa jangan jangan terlalu over dan jangan terlalu simple yang biasanya sedang-sedang nah tergantung dari kebutuhannya tadi kebutuhan dari objek apa end use-nya sama modeling objektifnya itu apa kalau misalnya memang perlu detail ya didetilkan kalau misalnya gak perlu detail ya gak perlu detail juga makanya sekarang kan udah ada banyak software ya untuk memodelkan jadi gak perlu menghitung ke satu-satu ini di buku nah sebenarnya software software kayak ANSIS terus ISIS itu model ya menggunakan model makanya kita bisa pilih persamanya mana itu salah satunya itu tergantung dari akurasi kita itu maunya seperti apa apakah kita mau pakai peng Robinson di Kessler ya persamaan di termodinamika untuk volume misalkan mau pakai persamaan yang mana nih terus list daftar sampai tulis semua asumsi ya asumsi asumsinya apa yang mau dipakai gak ada akumulasi atau volumenya tetap atau densitasnya tetap atau dianggap atau radiasinya diabaikan nah itu ditulis atau mungkin karena padat jadi densitasnya dianggap tetap atau karena cair dianggap tetap misalkan nah itu juga perlu terus nah itu kan ya apakah spesial variation nah spesial apa ini bacanya nih spesial spesial jadi spesial ini ya khusus ya variation itu maksudnya ini ruang jadi apakah terutama ini untuk yang permodelannya berkaitan dengan ruang kayak volume terus penetrasi ya perpindahan masa perpindahan panas itu kan ada arah kan nah apakah itu cukup dianggap satu arah ataukah dua arah ataukah tiga arah nah ini perlu divariasikan nah ini juga berkaitan dengan asumsi juga nah misalkan kita mau memodelkan perpindahan masa dalam plat tipis misalkan nah dianggap ke arah sumbu Y nya aja yang berperan nah sumbu X nya itu karena udah tipis ke atas ya jadi horizontal plate horizontal terus di bawah itu dikasih panas misalkan yang di atas gak ada panas nah apakah perpindahan panas itu dianggap cuman dari bawah ke atas gak ada yang dari bawah terus ke samping kanan atau samping kiri nah itu juga perlu diperhatikan atau perpindahan panas karena konveksinya itu terjadi hanya ke arah sumbu X ya karena kan yang penampang yang panjang yang besar itu penampangnya itu ke arah sumbu X dan ke searah sumbu Y bukan ke arah atas karena yang atas itu udah terlalu tipis jadi dianggap gak ada penampang padahal ada nah ini juga salah satu asumsi kita perlu menentukan nih apakah perlu gak ke arah X ke arah Y ke arah Z atau cuma satu arah udah cukup terus menulis persamaan ini ya konservasi yang sesuai jadi misalkan yang terjadi itu ini perpindahan masa atau konservasi masa ya berarti konservasi masa ada reaksinya gak kalau ada reaksi berarti ditulis reaksinya ada berapa kalau misalkan gak ada reaksi berarti jangan ditulis yang ada reaksinya kalau misalkan konveksi ya berarti tulis konveksi no no